Selamat datang di Erwin Temetompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Sepak terjang dan harta kekayaan Irjen Agung Setia Imam Effendi, Kapolda Sumatera Utara yang baru, yang juga satu angkatan dengan mantan Kapolri, General Polisi Purnawirawan, Idam Asis. Irjen Agung Setia Imam Effendi ditunjuk oleh Kapolri untuk menjadi Kapolda Sumatera Utara yang baru. Beliau menggantikan Irjen Polisi RZ Pancaputra Simajuntak yang dipromosikan sebagai perwira tinggi lembaga pendidikan dan pelatihan atau lem diklak Polri. Promosi jabatan tersebut tertuang dalam surat telegram atau TR nomor ST garing 1394 garing 6 Romawi garing Kep garing 2023 yang ditandatangani oleh Kapolri pada tanggal 24 Juni tahun 2023. Irjen Agung lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1988. General Polisi kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah tanggal 8 Maret tahun 1967 ini juga merupakan satu angkatan dengan mantan Kapolri Jendral Idam Asis dan mantan Wakapolri Komisaris Jendral Polisi Gatot Edy Pramono. Irjen Agung telah malang melintang berkiprah di Korps Bayangkara. Beliau tercatat pernah menjabat sebagai Kapolres Bengkulu, kemudian Kani III, DIT II Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus Badan Reserse Kriminal Polri atau Baris Krim Polri pada tahun 2010 dan KASUB DIT III Dirtipideksus Baris Krim Polri di tahun 2011. Dari situ, karir beliau semakin menanjak. Beliau pun pernah menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Baris Krim Polri di tahun 2014, kemudian Wakil Direktur Pideksus Baris Krim Polri di tahun 2016. Beliau juga menjadi Direktur Pideksus Baris Krim Polri. Di tahun 2018, Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi ditunjuk menjadi Deputi 6 Bidang Intelijen Cyber Badan Intelijen Negara atau BIN dan setahun setelahnya beliau dipromosikan menjadi Kapolda Riau. Tiga tahun beliau menjabat sebagai Kapolda Riau. Selanjutnya di tahun 2021, beliau dimutasi menjadi Asisten Operasi atau ASOP Kapolri. Dan tepatnya pada tanggal 24 Juni 2023 kemarin, Jenderal Bintang II ini dipindah tugaskan menjadi Kapolda Sumatera Utara. Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2022, Irjen Agung Setia Imam Effendi memiliki harta senilai 1,6 miliar. Jumlah tersebut antara lain terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp311.769.000. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di sejumlah daerah di Kota Salatiga dan di Kota Bengkulu. Selain itu, beliau juga tercatat memiliki alat transportasi senilai Rp271.000.000.000. Dengan perincian, satu unit mobil Honda Freed tahun 2015 seharga Rp140.000.000. Kemudian, mobil VL Micro Minibus tahun 2015 seharga Rp50.000.000.000. Motor Pageo Scooter tahun 2015 senilai Rp5.000.000.000. Dan motor Honda Revo senilai Rp6.000.000.000. Alat transportasi lainnya yang dimiliki oleh Irjen Agung, yakni sepeda S-Word tahun 2022 senilai Rp70.000.000. Dan yang terakhir, beliau juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp263.500.000. Lalu kas dan setara kas senilai Rp783.751.935.000. Dengan perincian tersebut, maka total harta kekayaan Irjen Agung adalah sebesar Rp1.630.020.935.000. Jika dibandingkan dengan LHKPN yang dilaporkan setahun sebelumnya, yakni pada tanggal 31 Desember tahun 2021, maka harta kekayaan Irjen Agung naik sekitar Rp200.000.000.000 saja. Dan saat itu, beliau mencatatkan LHKPN senilai Rp1.431.935.000. Itulah dia, sepak terjang dan harta kekayaan Irjen Agung Setia Imam Effendi, Kapolda Sumatera Utara yang baru, yang juga merupakan rekan seangkatan mantan Kapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Asis. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.